Para PP dan GM Direktur utama PT. Pindad Persero, Abraham Mose, mengungkapkan adanya kenaikan realisasi penjualan di tahun 2023. Hal ini diungkapkan dalam acara peringatan HUD ke-41 PT. Pindad di Bandung 29 April. Ia menjelaskan kenaikan terjadi dari 6,4 triliun rupiah penjualan di tahun 2022 menjadi 7,98 triliun rupiah di tahun 2023. Selain itu, kenaikan penjualan yang diperoleh otomatis meningkatkan laba yang diraih. Dari laba semula di angka 101,6 miliar rupiah menjadi 120,7 miliar rupiah. Ia menambahkan kenaikan penjualan dan laba tidak hanya diperoleh dari pemesanan dalam negeri, tetapi dari negara-negara yang diduga tengah menghadapi konflik global di Timur Tengah seperti Amerika Serikat. Kemudian raskap dan aplat bajatan terlalu, tetapi itu pun tetap membuka peluang bagi kita saat ini memang order-order yang datang dari luar yang kita tidak tahu mungkin terkait dengan konflik global meningkat. Terutama untuk munisi 556 dan 762, begitu juga dengan senjata maupun generaan tempur. Abraham Mose juga menjelaskan pihaknya terus menaikkan tingkat kadar dalam negeri TKDN yang saat ini berada di atas 50 persen, utamanya senjata maupun kendaraan tempur. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.